Forensik itu, saya tadi, saya lupa tadi, Faiz ini kan duduk di sini, belakang, dia lukanya ada di sini nih, peluru bersarang, peluru bersarang di sini nih, di lenganya, peluru bersarang di lenganya, sama di dadanya, ada dua di sini, bukan bersarang, dia nembus. Saya anehnya gini loh, katanya dari belakang ditembak, di BAP itu bilang bahwa setelah dicek itu Faiz sudah tewas gitu kan, pas ditembak itu kena di lengan kirinya. Lenggan kiri ditembak bersarang, kalau misalnya memang dia nembak di dada juga dari belakang atau dari depan, dadanya lebih tebel loh dibanding lengan, kok nembus gitu loh saya. Berarti kan yang dua ini dari dekat, sekarang yang jauh ini masuk di sini bersarang kok hanya di sini. Nah kemudian yang menarik, ada satu lagi luka, di paha kanan, coba itu, kata dokter Forensik, paha nembus dari paha kanan ke paha kiri. Sekarang kalau nembus dari paha kanan ke paha kiri, kan berarti dia kemana pelurunya nih, ke sini cuma nengol doang, kan biasa nembus juga nih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama teman-teman semua, masih di posisi yang sama bersama Bang Aziz Januar. Kali ini kita akan memberikan kabar kepada teman-teman sekalian, soal Habibahar bin Smith, ulama kita, habaib kita yang saat ini dikriminalisasi. Dan yang pertama mungkin saya mau minta update-nya terbaru soal kasusnya Habibahar. Ya, sekarang sudah persidangan kalau nggak salah ke-18 sampai sekarang ini diambil ya. Jadi insya Allah selasa besok persidangan ke-18 gitu. Dan ini hari Senin ya teman-teman. Jadi insya Allah saksi dari kita yang kedua. Kita insya Allah akan ajukan saksi yang ada waktu Habibahar. Menyampaikan di Bandung, di Marga Asih gitu kan. Kalau yang sebelumnya kan tentang masyarakat Garut. Kenapa kita ajukan masyarakat Garut, masyarakat Garut? Karena pihak kepolisian dan jaksa ya mengarahkan tanda petik bahwa yang nonton itu adalah orang-orang Garut. Garut itu di Garut. Oh, iya, iya, iya. Jadi kita bawa orang-orang Garut banyak sekalian 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 masyarakat hampir 9 orang kita bawa. Kita bisa menjelasin nggak? Apa bener nih di Garut, di Garut, di Garut, di Garut. Iya, iya, iya. Seperti itu. Dan besok fakta yang memang ada di lokasi tempat acara berlangsung waktu itu di Marga Asih. Sejauh ini yang Abang kan sudah ada dua saksi nih dari Abang nih. Apa? Dua, 9. Oh, yang? Garut tuh 9. Oh, yang sudah diperiksa abang maksudnya? 9. 9 ya? Sejauh ini gimana Pak? Yang sudah diperiksa. Ya sejauh ini sebenarnya kalau kita mau bahas yang telak-telak nyata ya. Ada yang benar-benar sesuai dengan tuduhan JPU misalnya? Ya, jadi begini. Yang menarik tanda petik ya. Yang pertama adalah, mereka ini saksi-saksi yang diajukan oleh pihak JPU itu, terutama fakta ya. Itu banyak yang mengatakan radikal, intoleran. Pas kita tanya, apa sih yang ada maksudnya radikal itu apa? Semuanya itu gak jelas jawabannya. Gitu kan, dan ya dong kita mau tanya, bukan kita tanyakan dia sebagai kapasitas. Enggak, Anda bicara sesuatu itu, tahu gak yang dia omongin gitu loh. Maksud saya kalau Anda mengatakan sesuatu harus tanggung jawab gitu. Jangan memperbanyak ruai pidoh gitu loh. Memperbanyak orang yang bodoh, gak tahu, tapi soal tahu gitu loh. Apalagi dia kapasitasnya mengurus umat kan, karena banyak pokokan disitu kan gitu loh. Nah, itu menurut saya, Anda tahu gak sih radikal intoleran itu apa gitu loh maksudnya. Setelah dijelaskan, gitu kan, oh penjelasannya gitu. Radikal itu adalah pengen sesuatu yang, ada beberapa tuh yang masuk akal lah gitu menurut saya. Antara lain, yaitu bahwa pengen memaksakan ajaran sesuatu dengan, apa namanya? Dikerasa, bukan, dengan memaksa gitu loh. Dikerasa, saya tanya, Habib Bahar maksanya dimana? Gitu loh, pengen mengimplementasikan ajaran tertentu dengan, apa namanya, memaksa gitu kan. Dengan tanpa memandang aspek-aspek koleransi lah kurang lebih gitu. Dimana? Saya bilang, dimana Habib Bahar maksanya? Kalimat yang makna? Saya bilang gitu kan. Ya mereka ngatakan itu, itu, apa, kalimat bahwa Habib Rizik ditahan karena ini. Jadi ini apa ya, kita ngomongin apel, tapi dianggap itu jeruk gitu loh, kurang lebih gitu lah. Jadi gak nyambungnya, apa sih sebenernya orangnya? Gitu loh, kemudian juga ada yang bilang provokasi. Memprovokasi, ada tau gak? Provokasi itu apa? Membangkitkan gitu lah. Apa yang mau dibangkitkan? Gitu loh, tapi kan sekarang begini, mana ada, saya mau tanya, mana ada orang bercerama gak memprovokasi mana ada? Kalau dibilang membangkitkan. Masa orang, orang misalnya, ayo orang kan memprovokasi. Ada yang tadinya rajin sholat, jadinya gak rajin sholat, jadi rujolat. Apa adalah cerama? Yaudah lah, jadi gini, ini ajaran sholat yang merupakan begini. Terserah, anda mau sholat, itu apa gitu? Anda cerama atau gagalan? Bikin pesi, misi hidup itu. Iya, gak mungkin pasti, ayo, mengiming-imingkan kalau sholat itu dapat pahala ini, 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 ya, mengiming-imingi surga dan menakut-nakuti dengan neraka. Bener kan semua? Kemudian kalau dikatakan, ini memprovokasi untuk membenci penguahit. Habibadis yang mengatakan, apa siap cinta NKI, cinta, udah-udah sempat lima cinta, pakasila, segala macam, kemudian, sempat apa namanya, haram untuk memberontak pemerintah yang sah. Itu mana provokasinya sih, bilang gitu nih? Itu justru memprovokasi kita untuk mencintai pemerintahan ini dan juga tidak memberontak. Terus, itu salah. Saya bilang gitu, mana yang salah gitu kan? Ada pun yang negatif, kita ingatkan, ini salah. Gitu kan, kita mengkoreksi. Itu bagian check and balance, dan bagian dari demokrasi itu sendiri yang diandung di sini gitu loh. Karena ada dunia-dunia se-45 kan, seperti itu. Kedaulatan tangan rakyat kan, itu implementasi dari demokrasi itu sendiri kan, maksudnya begitu gitu kan. Nah, artinya memang kalau misalnya kita konsekuen, ya nggak masalah yang diambungkan Habibahar kan. Mengkoreksi yang nggak bener, terus yang nggak bener kita puji-puji. Itu namanya juru musim orang kan, gitu. Itu yang satu yang saya mau sampaikan. Yang kedua adalah, ini yang menarik nih. Teman-teman semua, pemerintah sekalian. Habibahar ini, poinnya sebenarnya cuma empat. Apa itu? Yang pertama adalah mengatakan Habib Rizik ditangkap dan dipenjara. Atau ditahan gitu lah. Itu tutupan CPU maksudnya? Bukan. Perkara ini nih, poinnya nih. Oke oke. Habibahar mengatakan Habib Rizik ditangkap, ditahan, dipenjara, kurang lebih itulah antara tiga itu. Kemudian karena maulid, satu. Yang kedua, mengatakan korban KM 50 para syuhada itu disiksa, dikuliti, kemaluannya apa gitu kan. Terus ada yang dupa bakar apa gitu, seperti itulah. Kemudian, yang ketiga adalah, menimbulkan ini, apa namanya? Berita bohong. Bukan, ini kan berita bohongnya. Menimbulkan keonaran. Oh iya. Keonarannya adalah demo di Garut dan juga rahmi di Medsos. Oke. Ini poinnya cuma ini sebenarnya, gak ada yang lain. Nah, saya berita satu-satu ya. Ini sudah saya berita juga di persidang, gak sebenarnya? Makanya dibanding capai-capai nanti persidang, sebenarnya ini poinnya. Yang pertama adalah, Habibahar mengatakan hal tersebut ditangkap di penjara itu karena Habib Rizik melakukan maulid. Makan maulid. Gitu kan, karena maulid, gitu lah. Karena maulid, gitu lah. Nah, kata para saksi fakta dan argumen dari pihak JPU bahwa yang bener itu Habib Rizik di penjara karena prokes. Salah Anda, justru Anda menyebarkan hoax. Sekarang saya mau tanya. Habib Rizik ditahan Desember waktu itu. Ditangkap, menyerahkan diri, bukan menyerah yang datang, kemudian ditangkap kan. Ada penangkapannya, ada penahanannya. Begitu kan. Nah, kalau karena prokes, gak bisa. Karena ancaman prokes itu di bawah satu tahun. Orang gak bisa ditahan dengan ancaman di bawah satu tahun. Harus disidang dulu, gitu kan. Dan pulang, ini ditahan di situ. Ditangkap, di penjara. Nah, saya kasih fakta bahwa dia ke polis ya, beberapa hari setelah itu, saya pajang kemarin di sidang, mengatakan Habib itu ditangkap, ditahan karena hasutan maulid. Dia melakukan maulid. Karena menghasut orang untuk ikut maulid. Karena pasal 160. 160 itu apa? Apa namanya? 160 itu kan memprovokasi orang. 160 itu pasal yang menghasut. Untuk melakukan sesuatu yang dianggap sesuai tindak pidana. Nah, itulah karena ancaman hukumnya di atas 5 tahun, beliau ditahan. Di atas 5 tahun, beliau ditahan. Di atas 5 tahun, beliau ditahan. Di atas 5 tahun, beliau ditahan, dipenjara. Saya sampai tanya ke ahli pidana, yang kemandir dari JPU. Saya tanya, ini Habib Bahar ngomong begini. Ini Pak Polisi ngomong begini di media. Pertanyaan saya, sama gak ada umurin Habib Bahar sama Polisi? Sama. Terus mana bohongnya gitu loh soal ini. Justru yang bilang Habib Rizik, kecuali Habib Bahar ngomong. Saya tanya dulu sebelumnya. Habib Bahar ngomong, Anda tahu gak? Beda di vonis, ditangkap di penjara. Oh, beda. Di vonis itu apa? Potosan beradilan. Kecuali Habib Bahar ngomong, Habib Rizik di vonis karena maulid. Itu salah. Karena vonisnya karena pro-profess. Itu logika sederhana aja. Itu gak perlu dibet-ribet lah itu. Nah, kemudian soal KM50. Fakta-fakta KM50. Nah, fakta KM50 itu saya sudah berdah kemana saya sampaikan di persidangan. Banyak kejanggalan antara lain. Ini antara lain ya. Ada si Al-Mahrum Faiz. Kata, saya buka di putusan di vonis pengadaan negeri Jakarta Selatan. Nah, ceritanya itu begini. Ini cerita yang pihak kepolisian ya. Ini pihak kepolisian dulu. Ini sopir. Ini sebelah nih Andi Okteawan. Di sini bertiga nih. Saya gak hafal namanya. Di belakang, Satu. Eh, di sini berempat. Sorry. Di sini berempat. Jadi enam nih kalau gak salah. Enam. Kemudian. Atau dua-dua gitu. Pokoknya yang jadi konser saya sebenarnya ini. Ini. Oke. Yang depan. Yang paling depan. Sama Faiz di belakang ini. Oke. Dalam CEPAP itu atau dalam vonis itu saya baca bahwa sempat ada pepet-pepetan. Kemudian dari PKP datang mengeluarkan senjata. Samurai gitu. Terus memukul-mukul mobil polisi itu. Nah, kemudian mereka sejurus. Kemudian lari balik lagi ke mobil. Lari. Si Andi Okteawan ketembak dari belakang. Terus si Faiz ketembak juga. Terus di sini. Ya kan? Setelah itu. Kita fokus ke penyisaannya. Setelah itu setelah ditembak di sini. Pas ditemukan setelah pepet-pepetan itu. Ketika diketemukan di KM50 itu. Dua sudah tewas nih. Andi Okteawan dan Faiz di belakang sudah tewas. Oke. Tadi ada tembakan dari belakang. Iya. Dia lagi lari ketembak dari belakang. Hasil visum. Menyatakan. Dokter juga menyatakan. Di pengadilan teman-teman. Semua tembakan dari depan. Semua tembakan dari depan. Berarti ada yang bohong. Siapa yang bohong? Visumnya atau yang nembaknya? Kan begitu kan? Nah, kemudian saya lanjut lagi. Di Faiz dan di beberapa syuhada. Itu lukanya itu ada tiga yang patah. Di nomor lima dan nomor enam. Nomor lima dan nomor enam saya tanya ke dokter. Ditanya sama Habibahar juga. Nomor lima dan nomor enam di bawah. Di atas kan nomor seputan dari atasnya. Kalau tembakan dari atas. Apa pelurunya terus ke bawah begini? Kan kesini kan lembus kan? Yang patah harusnya di sini kan? Faiz menurut otopsi tulang di atas di depan. Di iga depan gak ada yang patah. Berarti gak kena dong. Kenapa yang patah lima dan nomor enam? Berarti kan ada dugaan penyiksaan di situ. Kenapa? Tembakan di sini kok yang patah di sini. Beda antara cerita polisi dengan hasil visum loh. Maksudnya itu. Kemudian juga ada beberapa jenazah itu yang patahnya di bawah juga. Padahal tembakannya semua di sini. Di dadah nih. Nah itu yang jadi tantanya besar. Kemudian ada kemana ditujukan ada bekas luka melepuh. Dokter mengatakan bahwa yang dokter Arief itu mengatakan bahwa itu bukan karena lebah mayat. Ditanya oleh abibahar kan? Jadi bukan karena lebah mayat. Berarti mungkin karena luka bakar atau luka apa sih? Pokoknya bukan lebah mayat lah. Kenapa orang mau sampai terkelupas gitu kulitnya? Gitu kan? Kemudian itulah beberapa hal termasuk juga pembiaran. Orang sedang terluka dibiarkan mungkin disiksa kan? Nah gitu. Jadi yang abibahar katakan disiksa. Kemudian juga ada kemaluannya bengkak gitu kan. Kayak bekas dibakar juga ada beberapa anggota tubuhnya gitu kan. Yang dikatakan adalah abibahar gitu kan. Terkait dengan adanya yang dibakar gitu kan. Nah itu kita akan bantah melalui pihak-pihak yang memang melihat sendiri kondisinya nanti. Gitu seperti itu. Jadi untuk kita onter nantinya. Seperti itu. Oh memang yang dikatakan abibahar ini benar adanya. Seperti itu sih. Nanti kita gali untuk hal tersebut. Nah kemudian. Apalagi tadi poin dua. Yang ketiga poin mengenai apa namanya? Keonaraan. Nah di Garut kemarin saksi orang-orang Garut itu mengatakan bahwa ini loh. Agenda demo waktu di DPRD itu adalah mengenai ada pengangkatan dinas pendidikan. Kalau salah. Yang memang diduga terpapar ini. Dan ditolak gitu loh. Ada tubuh. Nggak ada ngomong-ngomong soal abibahar. Tau-tau waktu demo dia ngomong soal abibahar. Bahkan dari pihak orang-orang Garut itu. Toko-toko masyarakat yang kita hadirkan. Mereka mengatakan justru keonaran, keganduan itu timbul setelah ada laporan sini. Iya betul. Biasanya betul. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah keonaran di media sosial. Ini yang menarik. Sangat menarik. Kok bisa? Saya bisa. Saya dihukum sekarang gitu. Saya taruhlah ini benar lah. Biar ini kita ikutin polanya. Nah. Mereka mengajukan empat saksi nih. Empat saksi. Dua orang. Laki dan perempuan. Dua orang. Laki dan perempuan. Ini harinya beda nih. Nah, yang dua orang laki dan perempuan ini dihadirkan di persidangan. Mereka mengatakan bahwa komen-komen. Mereka komen. Jadi komentator di Youtube itu dihadirkan sebagai saksi di persidangan. Luar biasa kan. Mereka mengaku influencer. Itu kan. Setelah saya lihat, akun-akunnya gak rame gitu loh. Maksudnya gak punya Facebook. Maksudnya influencer dari mana gitu kan. Nah, lebih aneh lagi ketika saya cek BAP-nya. Saya tanya mereka di BAP itu tanggal 30. Kalau saya gak salah. Berdua itu di BAP tanggal 30. Kemudian, saya cek kan about ada tuh. About gitu kan. Akunnya saya cek. Commentnya di situ saya ini. Ternyata, Akunnya baru dibuat tanggal 30. Allah wabarakat. Berarti kan dia bikin akun, dia komen, dia BAP juga di situ. Nah gimana nih saya bilang. Itu yang menarik. Nah, yang lebih parah adalah ketika sidang berikutnya sama laki-laki perempuan juga. Gak punya influencer. Katanya akun Facebooknya berapa. Banyak lah pokoknya ribuan atau ratusan. Saya lupa. Nah, saya cek 60-an gue cuman. Yang lebih parah. Yang satu di BAP tanggal 30. Tahu gak akunnya dibuat kembang? Sebelumnya, no. Rp. 31. Berarti gimana caranya? Dia gimana caranya? Dia bisa bikin akun. Nah, ini kan saya kasih ke majelis buktinya. Ini bukti jelas. Gak terbantakan gitu loh. Masa mau dikutik-kutik? Saya gak bisa ngutik-kutik ini juga. Itu nanti kita akan jadikan barang bukti juga. Nah, yang satunya lagi. Di BAP tanggal 29. Bikin akun tanggal 30. Lebih kacau juga sama. Saya bilang, ini gimana? Nah, gitu kan. Itu yang keanehan-keanehan lah gitu kan. Sampai tadi ya, di forensik itu. Saya tadi, saya lupa tadi. Faiz ini kan duduk di sini. Iya. Belakang. Dia lukanya ada di sini nih. Keluruh bersarang. Keluruh bersarang di sini nih. Di lenganya. Keluruh bersarang di lenganya. Sama di dadanya. Ada dua di sini. Bukan bersarang, dia nembus. Saya anehnya gini loh. Katanya dari belakang-belakang ditembak. Di BAP itu bilang bahwa setelah dicek itu Faiz sudah tewas gitu kan. Pas ditembak itu kena di lengan kirinya. Lengan kiri ditembak bersarang. Kalau misalnya memang dia nembak di dada juga dari belakang atau dari depan. Dada ini lebih tebel loh dibandingkan. Betul. Kok nebus gitu loh saya. Berarti kan yang dua ini dari deket. Iya. Gitu loh. Sekarang yang jauh ini masuk di sini. Bersarang kok hanya di sini. Nah, kemudian yang menarik. Ada satu lagi luka. Di paha kanan. Coba itu. Kata dokter Faizzi. Paha nebus dari paha kanan ke paha kiri. Sekarang kalau nebus dari paha kanan ke paha kiri. Sebelahnya. Kan berarti dia kemana penguruhnya nih? Kesini cuma neol doang. Kan biasanya nembur juga nih. Bener dong. Yang lebih parah adalah dia duduk di kiri pos. Di sini ada dua atau satu orang lagi. Masa ini enggak. Harus lewat-lewat. Kan lewat sini. Apanya sepanjang jalan dia begini. Enggak. Apanya sepanjang jalan dia ngangkat kaki begini. Kan aneh gitu loh. Saya juga nyocokin aja sama keterangan-keterangan mereka itu. Saya enggak menalisa dengan keterangan. Saya bilang keterangan dia ada di kiri ini. Kok luka ini jadi misteri gitu loh. Dari kanan kembus ke kiri. Ya kena yang kiri. Yang kanan ini enggak ada yang kena pahanya. Apa di sepanjang jalan ngangkat-ngangkat paha gitu loh. Jadi ketembak. Saya bingung kadang. Nah ini yang kegagilan yang menurut saya. Sebagai penguat jugaan adanya penyisahan. Adanya nembak itu bukan yang dikejar-kejaran itu. Seperti itu sih. Itu Bang. Ini juga menarik juga. Soal saksi-saksi tadi. Khususnya influencernya begitu. Kalau kayak begitu kan jadinya gini ya Pak. Maksudnya. Jadi orang itu gampang banget Bang. Jadi saksi terus nuduh orang. Dengan ada enggak sih sebenarnya. Maksudnya undang-undang yang kalau saksi begitu tuh. Bisa di ancam kita atau gimana. Kita udah peringat kan. Sumpah palsu. Saksian palsu. Kan palsu. Bohong berarti kan. Misalnya 30 bikin tanggal 1 tadi. Orang Majelis Sakyang sampai bilang begini kok. Saya dengar sendiri. Anda. Kamu ngapain sih bohong. Udah bicara aja nih. Gitu. Ini menurut saya dengar sendiri. Itu Bang Jelis mengarahkan. Saking gini aja ya. Saya mau katakan bahwa Habib Bahar nih ya tadi. Kalau ada yang mengatakan bahwa dikriminisasi di Zulimin. Ya faktanya begini terus gimana. Kita mau mengatakan bahwa ini ada keadilan untuk Habib Bahar. Gimana seperti itu. Itu jadi yang saya sampaikan. Berdasarkan fakta-fakta dan mengamali bersidangan. Oke. Terus ini sudah berapa? 18 kali bersidangan ya Bang? Kalau sangat-sangat. Agendanya berapa kali sih? Tidak ada ininya sih. Dia cuma ada target berapa bulan kan seperti itu kan. Berapa hari gitu kan. Dan itu masih memenuhi. Karena kan penahanannya. Beliau kan kalau nggak salah habisnya itu di Agustus. Itu berapa lama sih penahanannya? Kalau saya lupa ininya apa. Beliau di persisnya kapan gitu kan. Tapi yang jelas kalau menurut hitungan yang saya tahu itu sampai Agustus. Masa penahanannya artinya pasti ada vonis nanti. Kalau nggak salah ya saya agak lupanya. Harus ada vonis di bulan Agustus. Iya kalau nggak di belakang bewas. Berarti ini agendanya besok masih saksi dari Bang Aziz? Dari yang Bandung tadi. Terus kita rencananya mau menghadirkan saksi yang terkait. Ya itu terkait yang tadi 4 tadi. Ketamburan 50. Keonaran di Garasudah tadi. Keonaran di Metsos. Seperti itu. Itu ini mohon maaf ya. Ini kan saya orang awam. Apakah memang benar ada sih Bang? Mereka meluaskan maknanya. Jadi keonaran itu. Ya saya sudah bahas keberapa kadir yang bisa di Metsos. Jadi ini semuanya itu. Kalau kita mau menegakkan hukum yang equality before the law gitu ya. Semua kena ini. Yang di Youtube itu semua ada komen. Anda yang setuju tidak? Nah. Karena perdebatan kan. Yang diomongnya juga belum tentu benar. Ya misalnya nih. Besok ada pertandingan. Saya pegang Dalam Adit. Menang lawan Liverpool 2-0. Anda pegang menang Liverpool 2-3-0. Tidak, kita tidak ada yang benar. Udah rahmat itu di Metsos. Udah bohong. Ada keonaran kan. Masuk. Ayo dong kalau kita mau Apple to Apple dong. Saya bisa. Apa namanya. Bisa laporin Bang Aziz dong. Siapa pun bisa. Siapa pun bisa. Dilaporkan gitu loh. Makanya saya bilang. Yuk. Bisa begitu ya Bang. Iya. Saya apa namanya. Harap kita nih menghentikan hal tersebut. Supaya. Apa namanya. Penegak numium berkeadilan itu. Segala terjadi di Republik. Oke. Terakhir nih Bang. Pesan untuk masyarakat yang menyaksikan. Ya ini mohon maaf ya. Kalau saya kan orang awam Bang. Melihatnya ini kayak. Kayak datilan lah. Apa ya pesannya Bang. Untuk masyarakat yang melihat. Suasana hukum di Indonesia seperti ini. Ya tetap kita harus optimis gitu kan. Kita harus banyak berdoa. Dan juga mengingatkan. Wat Tawa Sobilab. Wat Tawa Sobisop. Ya itu mengingatkan semua pihak. Ya yang pro dengan kezoliman gitu kan. Yang memang masih belum paham tentang kezoliman ini. Mali kita saling ingatkan. Dan juga saling apa namanya. Memberikan informasi. Supaya yang zolim jadi adil. Ya kan. Yang gak adil jadi adil. Kan begitu kan. Kemudian yang diskriminatif jadi tidak diskriminatif. Kemudian juga yang memang benar jangan disalah. Ada gak bang ini mungkin ini ya. Ada gak bang tanggapan dari IB lah ya. Yang soal ini. Soal Habibahar ini. Oh iya. Karena IB kan dalam tanda kutip kan. Beliau secara tidak langsung disebutkan Habibahar. Ya yang jelas. Beliau menyemangati. Menitip pesan kepada saya. Kepala Habibahar. Bahwa apa. Terus berjuang. Apa. Tegakan keadilan lawan kezoliman. Dan juga sabar. Oke. Baik. Ya terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Ya kita tetap doakan Bang Aziz. Semoga sehat selalu. Ini Jakarta, Bandung urusannya loh. Dua kali seminggu. Sampai rumah bisa jam 8, jam 9 malam. Kita lihat aja. Maksudnya jam 9 malam. Kita baru selesai sidang aja. Iya maksudnya sidang aja. Iya saya juga kadang-kadang suka nonton live-nya. Malam aja masih live-nya. Baru sampai rumah itu biasanya jam 2, jam 3, jam 1. Itu mau pikirin persidangan besok aja gimana? Ya kita doakan aja teman-teman. Ya mudah-mudahan yang hak nanti akan segera terbuka lah ya. Dan yang batil itu mudah-mudahan juga segera dibuka lah. Di tenangkah masyarakat. Supaya kita bisa menangkap jelas mana yang benar dan mana yang salah. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.